selamat menikmati perawatannya ya simak videonya jangan lupa like and subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys sebagai langkah awal kita tambahin laginya ya dalam keadaan musim hujan nih angin sangat dingin dan hawanya sejuk sekali ini tempe susah tumbuh jamur ya kita biasanya kalau cuaca panas di Surabaya kita jam sekitar jam 3 sore kita nyuci beli ini sekitar segini nih satu sendok aja cukup kalau cuaca panas tapi sekarang kita bisa tiga kali lipatnya atau dua kali lipatnya dua tiga oke untuk jaga-jaga biar gak mentah temenya selamat menikmati oke guys sebagai langkah selanjutnya kita menuju ke langkah selanjutnya ya guys simak situnya terima kasih oke oke guys kita sudah sampai ke langkah selanjutnya nih nih habis bikin tempe nih habis bungkusin ini sekitar pukul 6an malam mahriban habis mahrib nih selesai buat tempe nah kita langsung aja susun-susun kayak kayak gini kita langsung aja tutup terpal nih tutup plastik nih karena cuaca dingin ya langsung aja kita ini pukul sekitar habis mahrib lah nah kita langsung tutup oke sebelumnya kita disini sama-sama belajar ya kita memberikan sedikit pengetahuan pengetahuan tentang masalah tempe sebatas kemampuan saya ini dan tidak disini tidak ada yang merasa pintar atau sok paling tahu sini tujuannya kita sama-sama belajar oke kita tambahin tutup lagi pakai kain juga bisa oke ini keesokan harinya nih sekitar pukul 4an 4 sore kita bongkar kita ler kayak gini nih biar kepanasan nah kita karena biasanya bongkar itu kalau cuaca panas itu sekitar jam 10 pagi sama 11 pagi ini ini udah sore ini kita bongkar karena keadaan dingin nih hujan kita tutupin aja nih kita bisa tutup kain bisa plastik yang penting udara gak masuknya oke yang penting itu antisipasinya itu raginya yang dibanyakin ya oke guys bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya guys dan bagi yang sudah saya saya ucapkan terima kasih karena subscribe anda sangat penting kami dalam berkaya membuat video-video berikutnya dan semoga video ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati